Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar sobat semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Pada video kali ini kami ingin membahas Tentang salah satu vitamin B1 untuk tanaman Yaitu vitamin B1 vitani Mungkin sobat masih asing dengan vitamin B1 vitani ini Karena biasanya yang banyak beredar di pasaran itu Vitamin B1 Thailand Liquinox Star Vitamin B1 Quick Grow dan yang lainnya Nah pada video kali ini kami ingin membahas Tentang vitamin B1 vitani ini Karena menurut saya ini vitamin B1 yang Lumayan lengkap ya sobat komposisinya Selain itu juga Ada kandungan ininya antibakterinya dan juga antivirusnya Seperti apa vitamin B1 ini Langsung saja kita coba bahas ya sobat Disini bisa kita lihat keterangannya Vitani multivitamin komplit adalah formula yang sudah melalui uji coba Dengan komposisi yang lengkap Dengan saling bersinergi Vitani dapat berfungsi sebagai vaksin Untuk mencegah sama virus Bakteri dan stres atau shock Dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman Nah disini bisa kita lihat komposisinya Ada vitamin B1 Vitamin B kompleks Vitamin E Vitamin D Nikotiamid Alfa-naptamin asetik asid Nitrogen Fosfat Kalium Kalsium Iron Natrium Dan bahan lainnya Untuk komposisinya atau Kandungannya bisa sobat lihat ini Berapa persen di masing-masing Kandungan tersebut Jadi menurut saya ini Komposisinya sudah lumayan lengkap ya sobat ya Ada juga kandungan NPK Serta kalsiumnya di Vitamin B1 ini Dan kita bisa lihat disini Kegunaannya Yang pertama Yaitu mencegah virus Bakteri Serta hama lainnya Menambah daya tahan terhadap penyakit Pemulihan setelah serangan hama Yang kedua Mencegah stres atau shock Saat pindah tanam Rontok dan cuaca ekstrim Yang ketiga Merendam bibit yang akan disemai Agar terhindar virus pembawa di bibit Serta mempercepat keluarnya Kecambah dan akar Dan untuk aturan pakai disini Bisa sobat lihat 5 sampai dengan 7 mili Untuk 1 liter air Ini formula ini Dapat diaplikasikan pada Serangan hama virus Bakteri yang masif Tapi akan lebih efisien Dan jika dicampurkan dengan Pesticida ya sobat Diberikan 7 sampai 10 hari Atau lebih Dan untuk takaran yang kedua Yaitu 2 mili Untuk 1 liter air Fungsinya untuk Pencegahan hama virus Bakteri dan hama lainnya Saat cuaca buruk Rontok daun Masa pemulihan Dapat dipakai Bersamaan dengan Pemakaian pupuk atau pesticida Bisa juga untuk Merendam bibit Dan sisa air rendaman Dapat digunakan kembali Kemudian takaran yang selanjutnya 4 mili Untuk 1 liter air Ini diaplikasikan Untuk mencegah stres Atau shock Pada saat pindah tanam Diberikan 2 hari Sebelum Dan 4 hari Atau lebih Sesudah tanam kembali Jadi sebelum dipindah 2 hari sebelum dipindah Tanaman itu diberikan Vitamin B1 ini ya sobat Setelah dipindah 4 hari Atau sesudah tanam Bisa diberikan kembali Selama 4 hari tersebut Dan Vitani ini Merupakan produk Dari Jepang Kelebihan dari Vitani ini Menurut saya Selain komposisinya Yang lengkap Harganya juga Saat ini Masih di bawah Vitamin B1 Yang lainnya Menurut saya ya sobatnya Ada vitamin B1 Yang lebih murah dari ini Tapi kebanyakan itu Masih Yang bisa dibilang Oplosan lah Banyak merk-merk lain Yang sudah dipalsukan Atau dioplos Jadi sobat harus berhati-hati ya Jika memilih Vitamin B1 Jangan hanya tergiur Oleh harganya yang murah Tapi yang didapat Adalah barang Palsu Nah sekarang kita Coba cek ya sobat Seperti apa Vitamin B1 Vitani ini Kita kocok dulu Supaya Barutannya rata Sepertinya Seperti ini ya sobat Vitamin B1 Vitani Warnanya kuning Seperti ini Seperti Minyak ya Kalau menurut saya Warnanya itu Dan terdapat juga Aroma obat Atau bau obat Di Cairan ini Nah mungkin Sekian dulu ya sobat Untuk video kali ini Jika sobat Ingin membeli Vitamin B1 Vitani ini Bisa Mungkin bisa Mencarinya Di toko-toko Pertanian terdekat Atau bisa juga Membelinya Di marketplace Online Atau sobat Bisa langsung Ngecek link Yang ada Di deskripsi video ini Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa